Halo selamat berjumpa kembali dengan channel saya Ganda M Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada Tetap selalu sehat, tidak kurang suatu apapun Dan salam saya khusus rekan-rekan para kreator pemula atau youtuber pemula Salam semangat terus membuat konten-konten barunya Sampai mencapai sukses sudah barang tentu Baiklah pada video kali ini saya ingin menyampaikan atau memberikan sedikit informasi ringan Khususnya bagi rekan-rekan para kreator pemula atau youtuber pemula Yaitu mengenai kebijakan baru youtube menempelkan iklan atau menyematkan iklan pada video atau konten yang belum dimonetisasi Ya sebelumnya kita bisa tahu bahwa channel yang sudah dimonetisasi Cirinya sebelum ada kebijakan ini adalah youtube sudah memberikan atau menempelkan atau menyematkan iklan Tapi bagi yang belum disyarat atau belum dimonetisasi Youtube tidak menempelkan iklan atau tidak menyematkan iklan pada konten atau pada channel Nah sehubung dengan kebijakan itu Saya memiliki pertanyaan yang sangat menggelitik selama ini Yang belum mendapatkan jawaban secara empiris atau secara jelas Karena memang semuanya berdasarkan analisa atau berdasarkan kasus yang terjadi pada video saya khususnya Nah kira-kira pertanyaannya apa manfaat dan tujuan youtube bagi kreator pemula atau youtuber pemula seperti saya Menempelkan iklan atau menyematkan iklan pada konten kita atau pada channel kita yang padahal channel kita belum dimonetisasi karena belum memenuhi syarat Nah itulah pertanyaan yang selama ini menggelitik di diri saya Mungkin juga sama para kreator pemula atau para youtuber pemula memiliki pertanyaan seperti itu Nah kira-kira apa jawabannya Ini hanya sekedar analisa saya yang terjadi pada kasus video saya Kira-kira jawabannya adalah khususnya bagi para kreator pemula atau youtuber pemula Bahwa youtube memberikan semacam warning atau peringatan dini kepada para kreator pemula atau youtuber pemula Terhadap video-video yang sekira mengandung unsur klaim hak cita Karena memang youtube tidak menginginkan terjadi atau hal itu terjadi pada video atau channel ketika channel itu menyarat atau dimonetisasi Sehingga youtube mungkin menginginkan bahwa video kita harus clear betul harus bersih betul dari unsur-unsur hak klaim hak cipta Nah kenapa ini mungkin dia buat karena memang pernah terjadi menurut yang saya dapat informasi Terjadi pada kreator di Indonesia Kalau tidak salah masalah musik dia sempat mengadukan atau mengklaim atau meminta bantuan ke kominfo karena channel dia yang semestinya mungkin dimonetisasi Tapi justru channel yang lain yang notabene bukan asli atau hasil mengupload justru itu yang dimonetisasi Nah apa artinya? Artinya youtube tidak menginginkan hal yang sekecil apapun pada video kita yang sekira menimbulkan klaim hak cipta Nah apa saja yang menimbulkan klaim hak cipta Nah ini saya ceritakan pada kasus video saya Ada beberapa video yang tidak ditempel iklan Yang notabene youtube itu ternyata menempelkan iklan pada video atau pada konten yang sudah 100 viewer atau 100 kali ditonton Itu yang saya lihat di video saya Tapi ada juga yang justru jadi pertanyaan saya Ada video saya atau konten saya yang justru viewernya sudah 500 Tapi tidak di semat iklan dan tidak ditempel iklan Nah inilah yang membuat pertanyaan saya Mungkin memang pada video saya yang pertama adalah Video yang pertama itu memang seluruhnya saya upload dari video orang Seluruhnya Tapi ada video yang hampir 100% yang saya buat Artinya keasliannya hampir 100% Tapi saya mencoba mengambil sebuah foto dari google Satu foto saja Dan sekarang video itu sudah di atas 100 viewer Tapi youtube tidak menempelkan iklan atau tidak menyematkan iklan Nah ini mungkin saya ulangi khusus para rekan-rekan kreator pemula Supaya hati-hati Supaya menjadi perhatian ketika kita ingin membuat sebuah konten Yang notabene youtube menginginkan tidak ada unsur-unsur sedikitpun Baik video atau foto yang akan menimbulkan klaim hak cita Dan itulah yang ingin saya sampaikan Dan bagaimana kejadiannya atau kasusnya saya akan tunjukkan pada berikut ini Ya mari lah sahabat-sahabat youtube pemula Saya akan tunjukkan Tentang video yang disemati iklan atau ditempel iklan dengan yang belum Saya sudah masuk ke beranda channel saya Saya akan buka video ini Saya akan buka videonya Ya saya akan lihat Video-video yang sudah disemati iklan Atau yang sudah ditempel iklan Ya seperti video ini Ini pewernya 108 Kita lihat Ya iklannya sudah ada Padahal baru pewernya 108 Nah kemudian kita coba bandingkan Dengan video yang lain Yang jumlahnya lebih dari 108 Tapi tidak ada iklannya Ya contoh Ini video saya Tentang tip cara pijat rapi Minus besar Kita coba Saya klik Kita apply Nah Ternyata ini tidak disemati iklan Atau tidak ditempeli iklan Padahal jumlah fearnya Sudah 115 Sekali ditonton Kemudian Coba juga kita Bandingkan dengan video yang Sudah lebih dari 500 Peewer Atau 500 Sekali ditonton Tapi tidak ada Tidak ada Iklannya Atau tidak disemati iklan Ada beberapa video yang belum saya Delete Atau belum saya Hapus Nah ini Sebagai Hasil pengamatan saya Ya saya akan lihat Ada video yang Sudah di atas 500 Peewer Tapi tidak disemati iklan Atau tidak ditempeli iklan Oleh Youtube Ya contohnya adalah Video ini Video Anak kecil Ngaji ini Padahal video ini saya suka Coba kita Apply atau kita Putar Ya Kita lihat ini Tidak ada iklannya juga Atau tidak disemati Iklan Menurut Analisa saya Bahwa Video-video yang Tidak disemati iklan itu Atau tidak ditempeli iklan Oleh Youtube itu Adalah video-video yang Menurut Perkiraan saya Akan menjadi Masalah Ketika Channel kita Akan dimonetisasi Atau sudah Menulis syarat Dan Youtube Membuktikan bahwa Dia tidak Mau bermasalah Atau tidak Muncul masalah Ketika Video kita Dimonetisasi Sehingga Dia menyeleksi Atau Memberikan perhatian pada kita Bahwa Video-video yang Menurut dia Sekira akan Menimbulkan Klaim Atau bermasalah Maka Seolah-olah dia Memerintahkan pada kita Supaya cepat Dideret Atau cepat Dihapus Padahal Video yang Saya buat Yang pertama Tentang Ya Tentang Yang pertama Tentang Kacamata itu Adalah video yang Betul-betul Saya buat Cuma Ada gambar Yang saya Download Dari Gambar Google Nah Ini yang saya Download Gambar mata ini Mungkin Mungkin menurut dia Ini akan Menjadi masalah Atau akan Menimbulkan Klaim Pada pihak ketiga Ketika kita Atau ketika Channel kita Dimonetisasi Padahal Saya Hanya Menempelkan Satu Gambar Kalau yang tadi Memang Saya meng-upload Dari Video orang Mungkin Apalagi yang Yang seperti ini Artinya Ya video ini Ini artinya Betul-betul memang Youtube memberikan Peringatan Atau memberikan Warning pada kita Dari awal Sebelum Channel kita Dimonetisasi Harus betul-betul Clear Harus betul-betul Bersih Dari hal-hal yang akan Menimbulkan Klaim dari pihak ketiga Saya ulangi Memang pernah kejadian Di Negara kita Beberapa Waktu yang lalu Yang saya dengar Sampai Orang Yang memiliki Hak ciptanya Mengadu ke Komimpo Artinya Menurut dia Semestinya Dialah yang punya Hak cipta Atau betul-betul Memang buatan dia Tapi justru Channel dia Tidak dimonetisasi Justru Channel yang mengupload Lah yang Dimonetisasi Nah itulah yang mungkin Khawatiran-khawatiran Dari pihak Youtube itu sendiri Ya itu saja Mudah-mudahan Memberikan Informasi Saya ulangi Silahkan Sahabat-sahabat sekalian Bisa percaya Atau bisa tidak Tapi memang Kenyatanya Atau faktanya Di video saya Seperti itu Saya tidak tahu Kalau jenis videonya musik Atau videonya yang lain Tapi ini hanya Saya menjelaskan Apa yang terjadi Pada video saya Setelah Youtube memberikan Aturan baru Tentang penempelan iklan Atau Penyamatan iklan Pada Video kita Atau pada Konten kita Sehingga Saya ulangi Mungkin Ketika Channel kita Menuhi syarat Untuk dimonetisasi Betul-betul Sudah clear Sudah aman Dari pihak-pihak Yang sekirakan Menimbulkan klaim Pada video Pada video Short Pada video short Yang saya amati Memang muncul langsung Di Ada tulisan bahwa Kalau video kita Tidak aman Maka ada tulisan Video dalam Klaim hak cipta Itu yang Saya Lihat Dan sayangnya Sudah saya hapus Video-video short tersebut Terima kasih Mudah-mudahan Memberikan informasi Saya ulangi Silahkan Sahabat-sahabat sekalian Bisa Membercayainya Atau tidak Dan Yang penting Kita Tetap Semangat Tetap Terus Membuat konten-konten Baru yang Asli Yang Tidak Mengambil Video orang Atau mendownload Baik gambar Atau Video Baik sebagian Atau Seluruhnya Terima kasih Atas perhatiannya Selamat berjumpa Kembali di video berikutnya Terima kasih